9.726 makam di TPU Semper, Celincing, Jakarta Utara terendam air setinggi 30 hingga 100 cm. Ribuan makam dalam tiga blok ini memang terletak di lokasi yang lebih rendah, sehingga mudah tenggelam setiap diguyur hujan teras. Ribuan kerabat almarhum menanti solusi dari pengelola makam agar kuburan keluarga mereka tidak tertutup air di setiap musim penghujan. Pendataan sendiri masih dilakukan petugas makam untuk mengetahui makam mana saja yang belum dipindahkan pihak keluarga. Sudah ada yang diangkat, yaitu ada yang dipindahkan, ditumpang dengan keluarga yang lain, ada juga yang diangkat ke kampung. Selanjutnya penguburan jenazah baru akan dialihkan ke TPU terdekat atau dengan cara ditumpang dengan makam keluarga yang sudah ada. Dari Jakarta, Apriyanto, RTV Pagi Cia, apa kabarnya? Baik, teman sendiri gimana nih? Baik dong, semuanya juga sahabat RTV yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Tadi sudah kita lihat ya ada informasi di lensa Indonesia pagi hari ini. Tapi kami masih memiliki informasi lainnya dan langsung saja selengkap saja bersama saya, Amat Opan. Dan saya Felicia Bu, ini dia lensa Indonesia Pagi selengkapnya untuk kamu, sahabat RTV. Nah, sahabat siapa yang tadi malam ikut kejebak di stasiun Pondok Ranji, Tangerang Selatan bersama ribuan pengguna komputer lain nih? Iya, ini kabarnya perjalanan kereta sempat terhambat oleh sampah warga. Nah, kira-kira sampah seperti apa ya? Yuk, kita cek bersama. Perjalanan kereta realistri komuter lain mengalami gangguan di stasiun Pondok Ranji Selasa kemarin sekitar pukul 7 malam. Akibatnya, laju KRL saat jam pulang kerja tersebut terhenti. Ribuan penumpang KRL pun menunggu di stasiun Pondok Ranji sampai gangguan selesai dibereskan petugas. Ratusan lainnya bahkan berdesakan di dalam gerbong menunggu perjalanan kembali dilanjutkan. Nyaris terjadi kericuhan saat antrian penumpang terus bertambah, namun perjalanan kereta tak kunjung berlanjut. Beberapa di antaranya sempat memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan moda transportasi lain. Penasaran kira-kira apa biang masalah dari kesemrawutan ini? Nah, ini nih. Petugas menemukan sebuah kasur tersangkut di kolong kereta dengan kondisi kawat springbed berantakan. Ya, rupanya ada warga tak bertanggung jawab yang membuang springbed bekas ke jalur perlintasan kereta. Aduh, kok ya tega-teganya sih? Setelah springbed penghambat tersebut disingkirkan, perjalanan komuter lain pun kembali dilanjutkan. Dan kini perjalanan KRL di rute Green Line tersebut dilaporkan sudah kembali normal. Selanjutnya ini ada yang bikin heboh saat pelantikan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS secara serentak 25 Januari lalu. Dimana ada perempuan yang akan dilantik sebagai anggota KPPS ini datang ke balai desa di Rembang, Jawa Tengah memakai gaun pengantin. Ya, betul sekali topan ini. Ternyata perempuan ini bukan sedang bersensasi nih dengan memakai gaun pengantin ke pelantikan KPPS. Tapi perempuan ini baru selesai melakukan akad nikah. Selengkapnya kita lihat bersama informasinya. Video ini menunjukkan seorang perempuan bernama Lidia Novita Sari mengenakan gaun pengantin datang ke balai desa Gunung Mulyok ke Jambatan Sarang, Kepupatan Rembang, Jawa Tengah 25 Januari lalu. Dengan gaun pengantinnya, perempuan berusia 23 tahun ini datang ke balai desa untuk mengikuti pelantikan dirinya sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS Gunung Mulyok bersama 55 orang lainnya. Tentu saja kehadiran perempuan yang akrab di Sapa Vita ini menyita perhatian seluruh peserta pelantikan di balai desa Gunung Mulyok dan video ini pun viral di media sosial. Usut punya usut, ternyata Vita menjalani akad nikah di hari yang sama dengan pelantikan serentak anggota KPPS. Karena tidak mendapat dispensasi, Vita terpaksa ke balai desa setelah menyelesaikan akad nikah. Vita pun langsung dijemput petugas dari Panitia Pemungutan Suara PPS Gunung Mulyok tanpa sempat berganti pakaian. Akad nikah dulu, akad nikah dulu itu jam 9.00, terus pelantikannya itu jam sekitar setengah sepulunan. Setelah selesai ya, baru saja. Balik rumah dulu atau bagaimana? Ya, balik rumah dulu untuk acara sesi foto-foto dulu, terus habis itu langsung ke balai desa. Dibatangi di YPPS? Ya, didatangi di YPPS, dijemput. 25 itu Mbak Vita menikah. Dan ini barengan sama pelantikan KPPS secara serentak. Nah, maka dari itu kita upayakan harus ikut pelantikan, daripada nanti pelantikan susulan atau pelantikan secara online. Vita merupakan satu dari 56 warga desa Gunung Mulyok yang resmi menjadi anggota KPPS dan akan bertugas di 8 TPS pada saat pemungutan suara 14 Februari nanti. Wah Mbak Vita, dua tugas mulia langsung diemban ya. Resmi menjalankan tugas dan tanggung jawab mulia sebagai anggota KPPS dan resmi menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai istri. Selamat ya Mbak. Dari Rembang Jawa Tengah, Muhammad Minan, RTV Ya Taufan dan juga sahabat, ini kita ke informasi gelaran kampanye di mana dalam kegiatan kampanye di Cirebon, Jawa Barat Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka bertemu dengan pekerja seni, pelaku UMKM hingga influencer. Iya, dalam pertemuan ini Gibran menjanjikan adanya program inkubasi dan ekosistem yang bisa meningkatkan nilai dari usaha kreatif generasi Buddha. Kehadiran calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka di Cirebon, Jawa Barat disambut puluhan anak muda pelaku usaha mikro kecil menengah. Dalam pertemuan, para pelaku usaha kreatif ini mengeluhkan minimnya pendampingan dari pemerintah. Menanggapi hal ini, Gibran menjanjikan akan menyediakan tempat inkubasi usaha kreatif dan UMKM. Dibikin inkubasi. Ya, makanya kalau di Solo kan kita banyak kreatif, banyak inkubator-inkubator, tempat-tempat mumpul anak-anak muda, program-program pemerintah, PEMDA yang gandeng influencer. Dengan 35 juta pemilih, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemilih tetap tertinggi di Indonesia. Jika dihitung berdasar usia, jumlah pemilih dari generasi milenial dan generasi Z menjadi mayoritas pemilih di pemilu tahun 2024. Ada 19 juta pemilih dari dua generasi ini yang menguasai lebih dari 50 persen suara pemilih di Jawa Barat. Apakah strategi mendekati usaha kreatif yang didominasi anak muda bisa menggiring suara mayoritas pemilih Jawa Barat di pemilu nanti? Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV. Ya, sementara itu calon presiden nomor 23 Ganjar Pranowo ini melakukan kampanye di Makassar, Sulawesi Selatan pada selesai siang. Ya, ini di hadapan pendukungnya Ganjar berjanji akan menyelesaikan persoalan ekonomi, terutama lapangan pekerjaan. Pukulan gendang Pak Gandrang menyambut kedatangan calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo di sebuah gedung di jalan Tanjung Bunga, kecamatan Tamalate, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di tempat ini ratusan simpatisan setia mendunggu kehadiran Ganjar sejak pagi. Mantan gubernur Jawa Tengah ini pun dihadiahi pasapupat tonro, yaitu ikat kepala khas Pukis Makassar. Dalam orasinya, Ganjar Pranowo mengungkapkan sektor ekonomi masih banyak dipersoalkan di lingkungan masyarakat. Salah satunya terkait dengan lapangan pekerjaan yang kerap dikeluhkan termasuk di wilayah Indonesia Timur. Masih banyak yang dipersoalkan tentu satu masalah ekonomi di banyak titik di tempat yang saya temui wabir khusus di Indonesia Timur ini. Termasuk bagaimana menciptakan lapangan kerja serta kestaraan. Tadi saya angkat dalam kampanye saya satu kestaraan terkait dengan peran perempuan. Mulai dari akses pendidikan, pekerjaan, termasuk hak-hak perempuan yang mesti mereka dapatkan. Topik yang disuarakan Ganjar dalam kampanye-nya di Makassar memang relevan dengan kondisi masyarakat sekitar. Dari data Badan Pusat Statistik tahun 2023, jumlah pengangguran di Sulawesi Selatan terbilang banyak, yakni 239.589 orang atau 5,5 persen dari jumlah angkatan kerja di provinsi tersebut dengan penyumbang tertinggi berada di Makassar. Di samping itu kedatangan Ganjar ke Makassar tentu untuk mendapatkan suara dalam pemilihan presiden nanti. Berdasarkan data KPU, Sulawesi memiliki 6,6 juta pemilih, 1 juta di antaranya ada di Makassar. Namun jika kita menarik 5 tahun kebelakang, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi lumbung suara bagi Partai Golkar yang kini mendukung pasangan Prabowo Gibran. Sedangkan Partai Pengusung Ganjar Mahfud yakni PDI Perjuangan tidak masuk dalam lima besar partai peraih suara terbanyak di kota Makassar. Meski demikian, dalam perkembangan politik saat ini, apapun yang diluar prediksi bisa saja terjadi, tergantung sejauh mana gagasan yang dibawa masing-masing kandidat dapat memikat hati rakyat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, RTV Nah, sahabat, kalau calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, melakukan kampanye di Kabupaten Serang, Banten. Ya, Anies berjanji akan membawa perubahan dari sektor ekonomi, lingkungan hidup, hingga sektor pertanian. Ribuan warga di Kabupaten Serang, Banten tampak antusias menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, di wilayah pada rincang Kabupaten Serang, Banten. Mereka memadati area lapangan untuk berebut bersalaman. Seperti kampanye di daerah lainnya, Anies terus menggaungkan semangat perubahan di setiap orasinya. Anies berjanji akan membawa perubahan untuk kemakmuran yang adil dan merata bagi rakyat Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berfokus pada persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat serang, terutama di sektor pertanian, lingkungan hidup, hingga lapangan pekerjaan. Kita ingin perubahan dan kemerintah menjaga bahwa pembangunan bisa dikerjakan, tapi lingkungan hidup harus dijaga sama-sama. Betul. Dan kita ingin rakyat kebanyakan dapat kesempatan untuk ikut sejahtera, bukan jadi penonton. Betul. Tingginya tingkat pengangguran memang masih menjadi persoalan yang dihadapi Provinsi Banten. Bahkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, Provinsi Banten kembali menempati posisi tingkat pengangguran tertinggi se-Indonesia. Dari 5,97 juta angkatan kerja, jumlah pengangguran mencapai 448 ribu orang atau 7,52 persen. Janji manis yang ditawarkan Anis untuk menjawab persoalan di Serang ini tentu dengan tujuan memikat hati para pemilih. Dari data KPU, Provinsi Banten memiliki 8,8 juta pemilih dan 1,2 juta di antaranya berada di Kabupaten Serang. Namun sebesar apa peluang Anis bisa memenangkan suara di Provinsi Banten? Jika kita mengacu pada hasil pemilu 2019, partai pemenang di Banten adalah PDI Perjuangan yang kini mengusungkan Jarmahfud. Sedangkan salah satu partai pengusung Anis Imin yakni PKS berada di posisi keempat, sementara di posisi kedua, ketiga, dan kelima ditempati oleh Gerindra, Kulkar, dan Demokrat yang kini menjadi koalisi pendukung pasangan Prabowo-Gibran. Akankah gagasan perubahan yang dibawa Anis dapat merebut hati para pemilih di Banten? Dari Serang Banten, Herbert Marbun, RTV. Yuk, skan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set of box dengan remote ya, lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses skan ulang. Atau pilih manual skan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, skan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Demikian Lensa Indonesia Pagi kali ini dan semua informasi di Lensa Indonesia Pagi tadi juga bisa kamu saksikan di www.newsrtv.co.id. Saya Felicia Bu. Dan saya Amat Taupan, mewakili segenap kurung yang bertugas untuk diri. Terima kasih atas perhatian kamu. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian kamu. Terima kasih atas perhatian kamu. Terima kasih atas perhatian kamu. Terima kasih atas perhatian kamu.